bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Arya Diana dalam channel pengatauan kembali dalam video tutorial kali ini saya akan membahas tentang masalah perpajakan dimana untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melaporkan pajak tahunan khususnya PNS atau karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta rupiah dalam setahun waktu yang dibutuhkan di estimasikan kurang lebih hanya 2 menit oke teman-teman selanjutnya kita langsung masuk ke proses atau cara pelaporannya sebelum kita masuk ke DJP online yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu kita harus memastikan bahwa email yang kita gunakan itu email yang kita gunakan atau email yang terkoneksi dengan DJP online harus dalam keadaan aktif karena nanti pengiriman baik itu bukti penerimaan akan terkirim pada email yang kita koneksikan dengan DJP online setelah kita pastikan bahwa email ini terbuka maka selanjutnya kita masuk ke DJP online kita pilih lalu kita pilih google kita pilih DJP online oke teman-teman seperti ini selanjutnya kita pilih DJP online oke selanjutnya kita masuk kita masukkan NPWP kita NPWP kita oke selanjutnya kita masukkan passwordnya oke teman-teman jika kode ini tidak jelas maka teman-teman cukup klik satu kali seperti ini oke maka kodenya akan dirubah oke selanjutnya kodenya oke lalu kita login oke seperti ini nah teman-teman biasanya untuk tahun 2020 ini kita diminta untuk merubah data profile kita kita pilih saja ubah seperti ini kita pilih yes kita pilih yes oke selanjutnya teman-teman kita langsung masuk ke menu lapor oke seperti itu nah teman-teman selanjutnya kita masuk ke e-filling oke nah teman-teman kita sudah masuk ke e-filling selanjutnya kita pilih buat atau menu buat SPT nah teman-teman kita di kita akan untuk mengisi formulir apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas biasanya kalau PNS atau karyawan kita memilih tidak lalu apakah anda seorang suami atau istri menjalankan pekerjaan terpisah kita pilih tidak lalu selanjutnya apakah penghasilan bruto yang anda perlu selama setahun kurang dari 60 juta maka kita pilih tidak nah teman-teman karena penghasilan yang akan kita laporkan ini adalah penghasilan di atas 60 juta maka otomatis kita pilih tidak nah selanjutnya anda dapat menggunakan formulir 1770S pilihan form yang akan digunakan nah teman-teman boleh memilih ketiga-tiganya ini saya akan menggunakan dengan bentuk formulir kita pilih yang bentuk formulir lalu selanjutnya kita klik SPT 1770S dengan formulir nah teman-teman sekarang kita pilih tahun pajak tahun pajak kita pilih tahun 2020 otomatis disini akan muncul normal karena kita belum melakukan pengimputan SPT tahunan sebelumnya kita pilih selanjutnya nah teman-teman apakah teman-teman mempunyai penghasilan dikenakan PTH atau pesawat final segera tidak ada lalu kita lanjut ke daftar harta nah teman-teman ini adalah daftar harta yang tahun lalu nah teman-teman jikalau teman-teman ingin merubah data tahun lalu silakan teman-teman merubahnya atau melakukan perbaikannya teman-teman disini sudah ada data yang sebelumnya lalu saya kita lanjut ke daftar daftar hutang oke daftar hutang kita coba klik daftar hutang SPT tahun lalu oke seperti ini nah teman-teman ini ada seperti ini lalu kita pilih ke lanjut daftar tahunan jikalau teman-teman tidak ingin merubah hutang pada SPT tahun lalu oke kita pilih misalkan disini oke teman-teman ini data sudah saya berubah sesuai dengan isiannya lalu kita pilih lanjut ke daftar tanggungan nah teman-teman inilah daftar tanggungan tahun lalu jikalau teman-teman tidak daftar tanggungan tidak berumah maka teman-teman cukup memilih selanjutnya seperti ini nah teman-teman biasanya untuk PNS dan karyawan ini cukup dikosongkan selanjutnya kita lanjut ke B ini juga biasanya kosong kita lanjut ke bukti foto nah teman-teman disini kita dibuuh bagi PNS atau karyawan biasanya di ada lampiran kalau untuk PNS biasanya lampiran 1 gak ngerjatar B setahunan PPA pasal 21 dari instansi yang memberi kita penghasilan oke selanjutnya saya pilih tambah oke karena ini penghasilan di atas 60 juta maka otomatis biasanya ada yang dipotong oleh benda harawan kita pilih jenis pajak lalu kita masukkan kode NPWP pemungut pajaknya saya pilih 00 kita pilih kita klik oke nomor bukti fotonya 00 11 18 oke kita pilih tanggalnya tanggal 21 bulan 1 2021 oke nah teman-teman kita masukkan jumlah yang dipotong teman-teman biasanya di laftar lampiran tersebut jikalau penghasilan kita di atas 60 juta makanya ada tertulis di PPH pasal yang terhutang dan telah dipotong oleh benda harawan kita masukkan nilainya 430 300 lalu kita simpan oke lalu kita pilih selanjutnya nah teman-teman disini identitas kita kita pilih sesuai dengan yang ada di lampiran yaitu kawin lalu kita lanjut ke A selanjutnya kita masukkan nah teman-teman untuk yang penghasilannya penghasilannya totalan negri setahun atau sebuah pengajaran dalam setahun kita masukkan nilainya misalkan saya masukkan disini nilainya 76 106 287 oke selanjutnya tab seperti itu kita lanjut CB nah teman-teman disini kita pilih PTKP sesuai yang ada di daftar lampiran disini 2 oke kita lanjut ke C nah teman-teman otomatis nilainya sama dengan yang telah dipotong oleh benda harawan seperti yang setelah kita input sebelumnya daftar pemotongannya senilai 430.300 rupiah lalu kita lanjut CD selanjutnya kita lanjut ke E disini teman-teman akan muncul nihil karena sudah dipotong oleh benda harawan kita lanjut ke E kita lanjut ke pernyataan kita pilih setuju selanjutnya yes nah teman-teman kita akan meminta nomor token atau kode token yang akan kita jadikan nanti untuk permohonannya kita klik disini lalu kita pilih ke email saja lalu kita pilih oke yes selanjutnya kita masuk ke email disini sudah ada kode verifikasinya lalu kita copy kode verifikasi sorry kita copy lalu kita masuk kita pastikan disini oke kirim SPT tahunan nah teman-teman sangat mudah sekali kita dalam mengisi SPT tahunan ingat teman-teman orang bijak selalu tak pajak kita pilih disini haruskan cukup memuaskan lalu kita pilih disini puas oke teman-teman sekarang kita cross check lagi ke email kita akan apakah sudah ada bukti penerimaan nah teman-teman disini sudah ada bukti penerimaan kita bisa cetak seperti ini oke ini bukti penerimaan yang otomatis terkirim ke email kita oke teman-teman saya kira itulah catat-cara pengertian SPT tahunan bagi PNS atau karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta cukup sangat mudah dan menggunakan aplikasi di JP online jadi teman-teman saat ini sekarang kita diharuskan untuk mengisi SPT tahunan secara online dan sangat mudah sekali hanya estimasi waktu kurang dari 2 menit sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih